sambelnya ini rasanya hmm wah biasa banget udah gitu gorengannya ayamnya ini crispy banget di luar tapi dalemnya masih busi ya guys ya oke guys selamat pagi masih ada di kota solo minggir dikit jadi masuknya Kartosuro ya ini ya ini di deketnya kampus UMS kali ini aku mau review sambel tempong guys ini kemarin dikasih tau sama cik selfie suruh nyobain ini karena dia udah 3 kali kesini dan cocok banget ya gak usah lama-lama kita langsung let's go aja i get too drunk and too scared and lied to you if only you knew i would die for you one of us, one of us gotta say oke guys kita udah di sambel tempong nah ini dengan mas apa? David mas David mas David ini udah buka berapa bulan mas? baru 2 bulan baru 2 bulan ya? tapi kemaren dikasih tau temen katanya ada yang udah berkali-kali kesini ya mas ya? iya betul betul ya? betul oke guys gak usah lama-lama karena udah lapar menu-menunya biasa kalau lawannya pesen apa mas? paling beselernya ayam sih ayam ya? ya udah kita cobain ayamnya juga kalau sambelnya ada mentah sama mateng ya? iya kalau yang khasnya yang mentah ya? mentah oke guys kalau gitu kita coba yang khasnya juga jadi ayam pakai sambel tempong mentah mas kalau imbuannya aku mau cobain dari pada potato roast kita coba kol boleh kol goreng oke goreng dulu guys iya kata temen saya ini gorengnya sampai kemripik iya kalau gorengnya ada spesialnya enggak mas? atau biasa aja goreng biasa aja kalau goreng sih normal normal ya? cuma kalau bumbu dirasa waktu awal begini ya? oh udah dibumboni tadi ya? oke ini ada tahwi tempe juga guys aku tadi tambah pesen tahwi tempe oke guys disini kalau sambel tempong gitu sayur-sayurnya tuh kayak diebus gini gitu ya mantap oke guys ini makananku udah keluar semua ya ini dia yang aku pesen adalah nasi sambel tempong sambel tempong itu aku pesennya tadi sama ayam ya ini yang mentah ya sambel tempong ya ada seru dengnya juga dan ada sayur-sayurannya tadi direbus dulu terus aku juga pesen kol goreng sama tahu tempe wah komplet banget satu lagi ini namanya es kobo kok bisa dinamain es kobo karena katanya kalau di tempat lain koboan itu cuma buat cuci disini buat minum ya penasaran kan? yaudah kita langsung mulai dulu guys ya ini panas-panas ya gorengannya mantep udah kita buka potek mantap the best part ya kita langsung kasih sambel tempongnya gini wuhh kalau sini guys tuh kita lihat disini sambel lagi guys jamin mantul nih guys kelihatannya mamang guys sambelnya ini rasanya hmmm luah biasa pak udah gitu gorengannya ayamnya ini crispy banget di luar tapi dalemnya masih juicy ya guys ya ini tadi sambelnya aku pesen yang gak sampai pedes banget jadi pedes tapi gak pedes banget yang kita cobain pakai sayurnya juga ya pedes banget kurang pedes dikit tapi udah bikin keringetan ini guys tadi bisa nanya ya mau kasih yang pedes banget atau yang enggak mamang guys pedes banget nih aku juga pesen kol goreng wih ini kasih jeruk dikit uh dia makin mantap kol goreng ayam ini kasih jeruk masih mantep ini lokasinya ada di deket UMS ya nanti aku bacang disini baru buka 2 bulan tapi menurutku ini mantep dan mungkin bisa dicoba nih buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMS ini ayamnya juga dubon ini pas banget nih enak ini kita sikat semua kita kita wuhh karena udah mulai kepedesan ya sekarang minum es kobok seger banget es koboknya ini dominasinya manis ya jadi kayak ada jeruknya dan kayaknya dikasih gula gitu seger banget guys cocok banget makan sama tambel tempong oke aku lanjut makan dulu abis ini kita lanjut wayahnya oke guys udah kenyang banget ya guys waduh ini emang mantap sambel tempongnya luar biasa terima kasih kalau kalian mau nyobain sambel tempong kas Banyuwangi wajib banget nih dateng sini dan saranku pesennya yang pedesnya nyeduk ya karena awal-awal masih menerka-nerka jadi aku pesen yang pedesnya cukup pedes aja guys ya ternyata masih ada yang itu ya nah by request ya oke ceritanya gimana nih mas buka ini mas jadi sambel tempong ini hadir atas keresan dulu waktu kuliah karena dulu waktu kuliah saya hampir keluar kuliah karena tidak kecocokan makanan di Solo manis ya manis karena makanan yang sering saya makan itu dari kecil sampai kuliah dulu itu pedes asin burih nah disini susah nyarinya oke itulah kenapa mas David ini buka sambel tempong ini guys ya oke mas satu porsi itu tadi berapa mas kalau pakai ayam ayam, sambel, nasi full sama minum 21 ribu 21 kok iya sudah sama nasi sama minum sudah lah Kak minumnya teh, es teh gitu atau teh teh kalau es kobok itu sendiri 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 oke berarti kalau minum bisanya teh atau es teh atau air putih atau apa air putih bisa air putih bisa oke ya guys ya udah komplit banget itu kol itu berapa mas kol 3 ribu kol 3 ribu tahu tempe tahu seribuan tahu seribuan tempe seribuan murah loh guys ya ini di daerah UMS tapi karena baru buka jadi mungkin masih banyak yang belum tahu ya mas oke baru buka 2 bulan ya terus es kobok itu tadi berapa mas es kobok 4 ribu 4 ribu kalau lele lele 8 ribu lele 8 ribu ikan nila itu nila 15 bawah 15 nila 15 bawah 15 kalian cobain semua itu ya biasa kalau kalian kesini dan pesanku satu kalau bercinta pedes wajib pesen yang samanya pedes ya karena biar menikmati sekalian iya oke terus ini buka setiap hari mas buka setiap hari dari jam berapa dari jam 10 sampai 12 malam 10 sampai 12 malam 10 sampai 12 malam iya wah lembur tenan ini ya wah luar biasa ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood sementara belum sementara belum ya next oke udah guys itu aja kalian kalau mau coba langsung kesini ketemu dengan mas David ini ya thank you guys buat semua yang udah nonton komen, like, share dan subscribe videoku because my subscriber, my supporter buat mas David semoga warungnya makin laris sukses selalu ya mas ya dan sehat selalu terima kasih kakek banget dari tadi loh hahaha aduh kepala tiga itu oke oke mas terima kasih ya oh oh semoga ini nanti makin laris terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih